Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. Selenteng ini diuruskan mulai 1745, bersamaan dengan pembangunan keraton Surakarta. salah duanya petak 9, petak 9 Jakarta itu Bapak, dan Ganglombok, kayak kaksi Ganglombok tiga klenteng ini simetrik, padananya sama, tuan rumahnya Dewi Kuan Him sama Bapak, petak 9, tuan rumahnya Dewi Kuan Him, Ganglombok Dewi Kuan Him, masalah besar ini juga Dewi Kuan Him nah, itu yang kondangnya Pak, itu adalah Dewi Ulas Asik, sangat Ulas Asik jadi nanti persiapan untuk Imlek, rencananya gimana? besok pagi rencananya, kita menyelenggarakan upacara atau ibadah wajib tahunan yang kemarin waktu kita tutup, itu yang menyelenggarakan hanya pengurus kan biasanya dibuti oleh umat, tapi waktu itu kita menganjurkan umat untuk tidak datang terus kita aja, nah, yang besok? kita batesi Pak, jadi pengurus, umat boleh datang, tapi kita batesi ibadah si jumlahnya, ya, makanya kita selalu, apa, di grup-grup da, itu selalu menginformasikan bahwa tidak usah datang, kalau tetap datang, ya, kalau penuh, ya, tunggu di luar jeningan tahu nggak, kira-kira kalau tempat ibadah ini itu umatnya, yang beribadah juga jumlahnya berapa gitu, tercatat nggak? tergantung eventnya Pak, tergantung eventnya kalau eventnya kemarin, ya, misalkan ada Pak Untuk bahasa Indonesianya, bahasa Jowonya bahasa Jowonya, eh, ruwatan apa? ruwatan itu, oh ruwatan, itu kalau normal lah datangnya bisa 300-400 orang ya, kemarin yang datar sebenarnya 790 yang datar mau datang? iya, tapi kita, yang datang, ya, yang datang hanya sekitar sini kalau 2020, walaupun belum agak covid radius 500 meter, sudah nggak bisa masuk, Bapak radius 500 meter dari kelompeng ini sudah nggak bisa masuk iya, iya, iya nah, menyangkut milam belion ini, masyarakat itu, tahunnya yang masang pihak kelompeng tapi khusus tahun ini, kita tidak ikut tambur tidak masyarakat ya? iya, iya jembatan itu, sama ini kan sudah beberapa tahun ini, kan dipasang terus iya, iya, iya yang kemarin waktu covid, tidak ada? 2021 nggak ada, tahun kemarin nggak ada 2021 nggak ada? ada ada ya, nanti hanya 2021 aja nggak ada karena kan Maret itu, 2020 kan covid-nya meledak di Maret itu ya, benar imlek itu kan masih di Februari jadi masih acaranya masih, masih seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya iya, iya iya, iya sebenarnya untuk acara mengambil tunai itu rangkaiannya panjang misalkan termasuk grepeksudiro grepeksudiro sudah 2 kali ini kita tiadakan yang tahun ini kamu jadi grepeksudiro? iya, namanya grepeksudiro iya, iya, iya jadi seperti, apa sebenarnya seperti karnival cuma kalau namanya pakai karnival itu kan kodok ada yang jenangnya seperti grepeksudiro? iya, antara kita, pengurus di sini dan anak-anak kaluran subiro perajan itu kan ada kampung subiro perajan itu kan ada kampung subiro perajan itu namanya dipotong subiro perajan itu diambil hehehe kalau pas grepeksudiro itu Pak berjubel? pas sertanya luar biasa pas sertanya karnival, grepeks masyarakat antusiasnya sampai penuh ada nggak yang di grepeksudiro kayak sekaten kan ada gunung mana oh iya, sama gitu iya, kita itu dulu mengadopsi dari itu makanya dinamakan grepeks seperti grepeks di keraton sekaten ya? iya oh iya, iya makanya waktu itu kan apa itu sebenarnya ya karnival ini nggak pas gitu ya mengadopsi keraton saja tapi sudah lama itu? sudah Pak hampir 15 tahun Pak Jokowi masih jadi wali kota Pak masih Pak Jokowi Pak Jokowi masih jadi wali kota itu awal-awal grepeks awal-awal grepeks awal-awal grepeks awal-awal grepeks 2006 ya itu? iya, iya, iya iya, iya jadi nanti rencana selama Imlek ada cara ibadah berapa kali? eee untuk besok Pak jadi malam tahun baru Imlek itu kita wajib ya sekitar jam 8 malam malam oke setelah itu jam 11 itu menyalakan lilin ini apa pelita ini ini kan belum diisi minyak nanti diisi minyak itu dinyalakan nah dinyalakan itu jam 11 malam 11 malam malam Imlek iya besok malam iya tapi bagi yang ada namanya-namanya di sini untuk besok pagi jam 6 pagi sudah boleh menyalakan sendiri kalau orangnya takut ya tidak mau nanti kita yang menyalakan 4 jam 11 malam lah kok takut? nah situasi seperti ini kadang-kadang kalau yang tua kan takut gitu loh Pak covid-nya oh iya memang tahun kemarin dan tahun ini gak ada acara khusus itu gak ada cuman sembahyang sendiri-sendiri sendiri ini kayu ya? oh iya kayu ini yang proto itu? ini enggak ini enggak ini enggak yang proto yang yang di atas itu yang ukir-ukiran asli semua ya? iya canggih loh enggak udah zaman bisik biasanya CCTV oh hahaha anggih loh itu tukang sekarang sudah sudah untuk buat bukitan ini sudah iya dan ini perlu diketahui Pak tidak ada paku satupun semua pasak pasak ya? iya jadi pasak karena itu tahun 2006 kan ada gempa besar ya Sleman itu oh iya sini tidak berpeng padahal rumah saya retak-retak oh iya biasanya ini kan udah gerak-retak iya pasak ya ini bisa dilepas itu knockdown bapak itu enggak lepas suara ngopo itu dan ini kan sudah termasuk ada gedaya itu ada prasasti ini ini gendengnya kita lagi di kelenteng di Solo ini kelenteng yang diperkirakan paling tua ya paling tua 1745 itu 1745 jadi kata beliau ini sejarahnya dulu tanahnya dikasih krapet betul dan dibangunnya kira-kira ini bareng dengan pembangunan kraton kasunanan 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 jadi ini cukup tua cukup tua dan perayaan imleknya ternyata besok sudah disiapkan dengan progres yang cukup bagus dan dibatasi bahkan tahun lalu gak ada ya ternyata ternyata sedikit sekali dan mudah-mudahan pelaksanaannya besok lancar karena semua umat yang beribadah disini ternyata sudah punya kesadaran yang tinggi tidak perlu beribadah disini di rumah saja besok boleh tapi akan dilakukan terbatas jadi menurut saya dukungan-dukungan ini bagus kesadaran yang sudah ada dan ya mudah-mudahan lancar semua ya iya ini setiap hari itu kita sempurna desinfektan setiap hari? setiap hari satu hari tiga kali iya 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 sebenernya malah dua usian itu saya persiapannya seperti biasa tapi kita melaksanakan progres sangat ketat sistem ibadah kita ini berbeda ibadahnya itu sambil berjalan habis di sini di rumah yang lain begitu